Intro Badan Pendapatan Daerah Meluku pada hari Jumat 28 Januari 2022 Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Triwulan 4 Provinsi Meluku Tahun Anggaran 2021 Di bawah sorotan tema, sinergi dan kolaborasi mencapai target 2022 Yang bertempat di Warung Kartong Wai Haul Kegiatan dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Meluku Sadui Yang diikuti oleh Ketua DPRD Provinsi Meluku Luki Watimuri Ketua Tim TGPP Provinsi Meluku Hadi Basalamah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Meluku Jalaluddin Salampesi Beserta dengan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Meluku Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sangat penting Karena dilakukan sebagai bentuk komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi awal Untuk melakukan evaluasi berbagai rencana yang telah dilakukan pada tahun 2021 Guna dijadikan pembelajaran dalam mensukseskan berbagai program pembangunan di tahun 2022 Tak lupa juga dirinya menyampaikan beberapa hal penting Salah satunya yaitu capaian target pendapatan asli daerah di tahun 2021 Dari target Rp533,39 miliar telah terrealisasi di bulan Desember tahun 2021 Sebesar Rp547,57 miliar atau mencapai 102,66% Pada kesempatan tersebut juga sebagai bentuk apresiasi Diberikan penghargaan kepada 13 OPD dan 3 BUMD di Provinsi Meluku Diharapkan agar penghargaan yang diberikan ini dapat dijadikan motivasi kepada OPD lainnya Dalam peningkatan pendapatan asli daerah di tahun 2022 Kegiatan pandemi sangat penting Karena dilakukan sebagai bentuk komunitas, koordinasi, dan kolaborasi Awal untuk dilakukan teknologi berbagai rencana Yang telah dilakukan pada tahun 2021 Untuk dijadikan pembelajaran dalam mensukseskan berbagai program pembangunan di tahun 2022 Untuk itu saya ingin menyampaikan beberapa hal penting sebagainya Yang pertama Sampai yang didapatkan asli daerah di tahun 2021 Sebesar Rp547,57 miliar Atau mencapai 102,56% Dari target Rp533,39 miliar Capa yang ini berkat kerja keras semuanya Baik dari aspek pajak maupun aspek revolusi Biar beratnya ada saksa, kesalahan, bang warung-warung utara, pilih pancak karya, pilih dokwoyami, POPD, dan POPD di lingkungan pemerintah perusahaan Kedua Saya telah menginstruksikan Untuk memasukkan pilih warung-warung utara di abadi Dalam sumpah POPD kita Sebagai sumber pendapatan Kreatif kita Dari aspek mengelang sumber daya alam minyak dan gas Ketiga Sebagai menu kapresiasi Dari aspek reproduksi pada POPD yang telah mencapai target Yang telah ditetapkan di tahun 2021 Bentuk kapresiasi tersebut Kan diberikan pengenanggahan Pada 13 FCD Dan 3 BUMB Di provinsi Saya berharap Pengenanggahan yang diberikan ini dapat dijadikan sebagai nominasi Kepada POPD lainnya Dalam peningkatan pendapatan asli daerah Di tahun 2022 Keempat Perusahaikan beberapa hal sebagai perhatian Dalam rangka menjaga Mestabilan proses pembangunan ini Pertama Pendingi COVID-19 berakhir Untuk itu Wajib tetap kita menjaga Protokol kesehatan Kedua Kuasa padanya membuat isu Provokasi Untuk memenjak Untuk memenjak Dalam persenangan kita Kedua Kita selalu 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 Berbagai program Selalu 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 Koordinasi dan evaluasi Si Maluku Yang diberikan kewenangan Untuk melakukan Aktifitas pembangunan terhadap Retribusi daerah Disesuaikan dengan Tiga jenis retribusi Retribusi jasa usaha Retribusi perjalanan tertentu Dan retribusi jasa umum Dalam kaitannya dengan itu Setelah melakukan koordinasi dengan Bapak Budenur Beliau memberikan penghargaan Kepada OPD-OPTD Yang mencapai target Yang mencapai target Minimal target normal Atau melampaui target Dan tadi Dari 26 OPD yang ada OPD-OPTD Itu kita berikan penghargaan Atas nama Bapak Budenur Yang diberikan oleh Bapak Sekretaris daerah Kepada 13 OPD-OPTD Dominan daripada OPD-OPTD Yang mendapat penghargaan Yang kemudian Menjadi satu Ikon kita Untuk langkah-langkah selanjutnya Adalah OPD Di bidang kesehatan Mulai dari RSKD Rumah Sakit Haulusi Maaf Rumah Sakit Ishak Umarela Kemudian Balai Paru Balai Kesehatan Semuanya mencapai target Artinya Pelayanan yang dilakukan Memberikan nilai terhadap Kepuasan masyarakat Dalam konteks itu OPD Pertanian Seperti Balai Tanaman Pangan Diklat Kemudian SIPM Weheru SPP Weheru juga Melampaui target Dan beberapa UPD UPD lainnya Yang kemudian Menjadi konsen kita Bagaimana Unggulan Yang harusnya Menjadi prioritas Dari Dari Empat Unggulan kita Yakni Pertanian Kemudian Perikanan Pariwisata Dan Apa namanya PSDM Dalaman ini Ditemukan 16 Cepungan Itu Dinas Perikanan Juga sangat luar biasa Melampaui target Kemudian Kertanian Sebagaimana kami Sampaikan tadi Beberapa OPD nya Melampaui target Dan Pariwisata 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 Ini adalah Dinas yang Merupakan Unggulan kita Dengan Pengelolaan Khusus Untuk Provinsi Maluku Memiliki Tiga Objek Yang dikelola Yakni Pantelian Di Hunimua Kemudian Namolatu Dan Objek Di Gong Perdamaian Pada awalnya Pariwisata Ditargetkan Untuk 600 juta Tapi karena Ada dinamika Yang sangat luar biasa Target itu Disesuaikan Menjadi Satu miliar Dalam capaian Yang di Evaluasi Pada tahun Triuluan ketiga Tahun Triuluan keempat Ini Itu capaiannya Kurang lebih 90 persen Ini sangat luar biasa Dilihat dari Basic usulan Melampaui target Dilihat dari Evaluasi usulan Belum Mencapai target Kami sangat berharap Di 2022 Nanti Pariwisata Bisa memenuhi Harapan semua pihak Dengan catatan Pandemi COVID-19 Tidak terlalu Memberikan dampak Terap ekonomi Masyarakat Hal-hal Satu Hits lain Yang kemudian Menjadi pembahasan Di antaranya Bagaimana Dinamika ekonomi global Indikator-indikator ekonomi Tugas dan tanggung jawab Dalam rangka Penyebangan sumber daya manusia Khususnya di OPD-OPTD Pemungut Retribusi Dan Yang paling penting Dari semua itu Adalah inovasi Untuk Mencari Satu strategi Dalam rangka Eksensifikasi Untuk peningkatan PAD Melalui Diversifikasi Produk-produk Yang ada Yang dikirolak Oleh masing-masing OPD-OPTD Inovasi-inovasi Yang kita dorong Sebagaimana Yang disampaikan Oleh Pak Segda Maupun Ketua TGPP Dengan mempertimbangkan Dinamika ekonomi Internasional Dukungan-dukungan Infrastruktur Sumber daya manusia Untuk mencapai Competitive advantage Dalam Mengembangkan Produk-produk Ke pasar internasional Dan penetrasi pasar ini Akan memberikan dukungan Terhadap Multiplayer efek Untuk peningkatan PAD Pertumbuhan ekonomi kita Dan mengurangi Tingkat kemiskinan Itu hal penting Yang dibahas Dalam pertumbuhan tadi Dari bentuk evaluasi Yang rekomendasinya Akan memberikan dukungan Terhadap capaian Di tahun 2022 Dua Dimana hadir Pak Segda Dengan memberikan Rekomendasi yang kuat Dan dukungan Ketua DPRD Untuk bagaimana Seluruh rekomendasi Yang kita sampaikan Akan juga kita tembuskan Ke DPRD Sebagai bahan diskusi Dengan OPD Pada saat hearing Sesuai waktunya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya